Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kini kembali menekuni hobi melukis sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Selain menjadi hobi, melukis menjadi sarana untuk SBY meluapkan rasa cintanya terhadap mendiang sang istri Ani Yudhoyono. Ia melukis untuk sang istri sebagai kado ulang tahun, lantaran tak bisa pergi untuk ziarah. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan SBY sudah hobi melukis sejak SMP. Kini ia kembali melukis di studio lukis di rumahnya di Cikeas. Herzaki mengunggah foto SBY di media sosialnya. Dalam foto tersebut, SBY tampak memamerkan lukisan buatannya. Salah satu lukisan yang dipamerkan adalah lukisan Ombak di Tepi Pantai yang diberi judul Debur Ombak di Pantai Pacitan. Dikutip dari Kompas.com, Senin 9 Agustus 2021, Herzaki mengatakan, sambil melukis, SBY kembali mengelola dan meresapi pengalaman dan perjalanan batinya dalam memimpin bangsa. Herzaki menuturkan melukis memberi kesempatan bagi SBY untuk menjalani kehidupan setelah berpulangnya istri SBY, Ani Yudhoyono, pada 2019 lalu. Selain itu, melukis juga menjadi media untuk meluapkan rasa cintanya kepada Ani Yudhoyono. SBY membuat lukisan khusus untuk mendiang sang istri pada 6 Juli 2021 lalu sebagai hadiah ulang tahun. Lukisan itu dibuat karena SBY dan keluarga tidak berziarah ke makam Ani di TMP Kalibata demi menghormati aturan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Lukisan yang dibuat berasal dari foto pemandangan hasil jepretan Ani Yudhoyono pada 2015 silam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!